Beli ikan ini buat kucing ini. Oh, jadi kamu selama ini beli ikan buat kucing ini? Iya, Om. Kasian kucing ini udah gak ada induknya. Namanya customer, rupa-rupa tingkah lakunya. Dan selama dua tahun menjadi ojo, Riki selalu berusaha memakluminya. Bahkan Riki berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan customer-customernya. Sehingga beberapa menjadi penumpang atau pelanggan tetap. Suatu ketika saya mendapat orderan, saya langsung ke titik penjemputan. Ini Dek, pakai helm dulu, Dek. Oh, iya. Gak amperan. Bang, tunggu bentar ya. Oh, iya, Dek. Pak, beli ikan dong. Beli dua ya. Ini, Pak. Makasih. Akhirnya sampai titik tujuan. Dia langsung masuk ke dalam, saya tungguin. Tunggu sebentar ya. Paling cuma 5 menit doang. Oh, iya, Dek. Halo, Pus. Ini aku bawa makanan. Nanti kalau Mama sudah baik sama kamu, kamu ikut pulang aku ya. Kamu baik-baik ya. Sehat-sehat ya. Duh, anak kucingnya lucu banget ya. Kenapa gak dibawa pulang sekalian dipelihara di rumah aja ya? Om, nanti anton ke rumah yang pertama tadi lagi ya. Nanti aku double call ongkosnya. Dan sama aja kayak bolak-balik. Oh, iya, Dek. Jadi 20 ribu ya. Oh, iya, Dek. Makasih ya, Dek. Iya. Besokan harinya saya dapat penumpang dia lagi. Lagi, Dek. Lagi. Bang, jangan lupa ya nanti ke tukang sayur. Oke, Dek. Mayanlah dapat pelanggan cilik. Tapi lama-lama Bang Riki penasaran juga nih. Rute perjalanannya selalu persis sama. Tidak, Bang. Tidak. Makasih. Di tengah jalan ikannya pada jatuh. Baju saya, tangan saya, semuanya pada bau amis. Oh, selama ini kamu beli ikan ya kalau ke warung sayur. Maaf ya, Om. Yaudah deh, Om bantuin. Nah lo, tumpah deh tuh ikannya. Kena jaket nojolnya Bang Riki pula. Sama-sama kesel deh dua-duanya. Nah deh, nanti pulangnya mesen ojol lain lagi aja ya. Om, udah bawa amis nih gara-gara ikan itu tuh. Udah deh, Om. Nanti aku pulangnya jalan aja deh. Dangan juga. Duit aku udah abis. Eh, jangan, jangan, jangan. Kan dari sini ke rumah jauh. Lagi, setiap hari beli ikan itu buat apa sih, Dek? Om gak tau. Ayo ikut aku. Nih, Om. Aku belikan ini buat kucing ini. Kasian kucing ini udah gak ada induknya. Sebenernya aku udah pernah bawa pulang. Tapi sama-sama yang dua melin. Gak boleh nyara anak kucing. Yuk, Om. Gak ada, yuk. Makasih, Dek. Abang udah perasa keburuk sama adek. Ternyata hati adek luar biasa baiknya. Ya, Om. Lagian juga aku juga gak tegas sama kucing itu. Makanya aku suka misahin uang jajan aku untuk beli ikan. Yaudah, Dek. Om anterin pulang aja yuk. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk. Terima kasih, ya. Jaket dan motor bau amis sih bisa dicuci ya, Bang Riki. Tapi ketulusan hati seorang anak kecil seperti customernya ini yang gak gampang ditemui.